Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Jami'at Sohir Karangan Imam Suyuti Dan salahnya kitab Fa'idul Qadir Karangan Imam Munawi Kali ini kita sampai pada hadis nomor 60 Pada hadis nomor 60 ini Imam Suyuti menuliskan Ibnul Masajida Wattahitu H. Jumlah Bangunlah mahjid dan bangunlah tanpa hiasan Hadis ini diriwayatkan oleh Hadis ini bangunlah mahjid-mahjid dan kuatlah tanpa hiasan Hadis seriwayat Ibnul Abisyaibah dan Bihaki dari Anas Status hadis ini Hasan Kau muslimin rahimahumullah Maksudnya begini Kita membangun mahjid Kalau melihat dari sini itu hukum asalnya sunnah Tentu nanti bisa berkembang menjadi wajib dan lain-lain Yang jelas ini bahwa Kita dianjurkan membangun mahjid tanpa hiasan di sini Kita kan sama-sama tahu bahwa Mahjid Definisinya tentu sangat banyak Yang umum kita mendefinisikan Bahwa mahjid adalah bangunan yang dibuat untuk melaksanakan sholat berjamaah lima waktu Definisinya umum Nanti bisa ditambahin atau bisa dikurangin Nah Karena fungsi utama mahjid adalah untuk melakukan sholat dan ibadah Tentu yang terpenting bangunan tersebut bisa buat sholat dan buat ibadah Plus sahana pendukungnya seperti tempat wudhu, wc, dan lain-lain Nah ketika kita membangun mahjid Tentu kita bisa membangun mahjid sesederhana mungkin Yang penting bisa digunakan untuk melaksanakan sholat berjamaah lima waktu Udah Yang kedua ada yang membangun mahjid dengan cara bermegah-megahan Tentu keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing Yang membangun mahjid sesederhana mungkin punya kelebihan dan kekurangan Yang membangun mahjid semewah mungkin punya kelebihan dan kekurangan Tetapi dalam hadis kali ini yang dianjurkan adalah Membangun mahjid tanpa banyak perhiasan Tanpa hiasannya sudah Dan itu banyak diaplikasikan oleh mahjid-mahjid kita Misalnya di mahjid enggak ada hiasan apa-apa Mahjid itu polos Berbeda kalau di rumah Rumah kan kadang temboknya dicek Dipasangin foto-foto Kalau di mahjid enggak boleh seperti itu Kalaupun terpaksa takmir mahjid Kepengen menghias mahjidnya Maka hiaslah mahjid dengan sesuatu yang tidak dilarang oleh syarikat Islam Misalnya kita melihat di mahjid-mahjid kita bermain Dengan saya menghias dengan kaligrafi Itu pun di atas Supaya apa? Supaya tidak mengganggu ketika orang sedang solat Intinya begitu ya Kalau membangun mahjid Usahakan jangan memakai hiasan Jangan memakai kemelahan-kemelahan yang dilarang oleh syarikat Islam Misalnya jangan sampai menghias mahjid dengan foto-foto Wah itu bisa dilarang Menghias mahjid dengan patung-patung Wah itu bisa dilarang Menurut sebagian ulama Menurut yang lain Yang lain Intinya itu ya Intinya kita kembali saja kepada hadisnya Bahwa Ibnul Masjid Bangunlah mahjid-mahjid Dan buatlah tanpa hiasan Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul arim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu anla ilah ilah anta Astagfirullah wa atubu ilaih Wa afaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma